Oke teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, malam Saya gak tau kapan anda nonton acara ini Karena acara ini tampil di Youtube Terima kasih Mau membuka channel kami Dan ini acaranya Kita masih bahas soal politik Tapi selama ini kan kita ngomong politik Ngomongin soal Pilpres Soal 01, soal 02 Tapi jangan lupa bahwa Tandang 17 April nanti kita juga milih Anggota legislatif Atau calon anggota legislatif Ini yang kadang-kadang kita lupa Kita sibuk ngomongin Pilpres Tapi kemudian pileknya gak kita omongin Nah acara ini Teman-teman namanya Colek-Calek Kenapa kita namain colek-Calek? Kita pengen colek nih para calek yang ada disini Untuk membuka pikirannya Untuk juga berkomunikasi kepada masyarakat Agar masyarakat ngerti nanti Tidak seperti memilih kuda dalam karung gitu Jadi tau Seperti memilih kuda dalam karung Karungnya besar sekarang Jadi ngerti Oke kita Sehari ini Kedatangan Dua tamu Mungkin Teman-teman sebagian sudah kenal Ini ada Mas Daniel Tumewa Mas Daniel ini adalah Calek dari PSI Untuk Jawa Barat 3 Cianjur dan Kota Bogor Cianjur dan Kota Bogor Dan Ada juga Mungkin teman-teman Era 70-an Era 80-an Pasti kenal ini Mama Ini Mbak Cica Kuswoyo Mbak Cica Kuswoyo Yang dulu pasti orang ingat Ada Heli Ada apa lagi itu Mbak Pasti orang ingat banget Cica Adi Cica Adi Lupa gue nyukur jenggot Sama Poni Gitu ya Mbak Cica nanti Kalau di Mbak Cica ini dapil Dapilnya DKI 1 DKI 1 Untuk Ada partainya PDI Perjuangan Oke Mbak Cica ini PDI Perjuangan Dapil DKI 1 Untuk Jakarta Timur Nah kita mau banyak bicara Kalau Saya ingin tahu Mbak Cica ini Kalau orang nanti Masuk ke Bilik suara Nyoblosnya namanya Cica Kuswoyo Iya Oh gak ganti nama Kan ada tuh Artis yang ganti nama Karena nama Nama apa Nama panggung Nama yang panggungnya beda Jadi sebenarnya gini Memang Sudah ada persamaan Pengadilan Cica Kuswoyo Mirsa Riyadiani Itu sama Yang dinaikin Waktu daftar itu Cica Kuswoyo Oke Jadi namanya memang sudah Gitu ya Nama aslinya Mirsa Riyadiani Mirsa Riyadiani Tapi tadi itu Tapi tadi itu Satu tahun Mas Baru udah bisa ngomong-ngomong gitu Dipanggil Om Ton Amat Itu Om Yok Segala macem Mirza Mirza Cica Cica Oh gitu Riyadiani 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 Terpaksa waktu daftar Katanya harus lengkap Sesuai identitas Jadi ya Begitulah di KTP Karena lama tengahnya Gak pernah kami pakai Saya gak pernah pakai Tapi Daniel Tumiwa aja Kalau Mas Daniel itu dulu Kalau gak salah Orang suka nonton TV Mbahwein acara musik ya Di 80an Saya bawa program TV musik Namanya Trend Musik Di RCTI Sama Nia Zoka 9 Lalu pasangan saya Pindah menjadi Afi Basuki Tapi mungkin Kalau mengkaitkan Saya ikut mendirikan MTV di Indonesia Dan saya di Universal Music Jadi dunianya di musik Dunianya di musik Jadi sama Mbah Cica Pertanyaan ke orang musik juga Tidak bertemu Saya jadi penonton Dan fans Saya kecil Musik jadul Tapi kalau Menggunakan Nama Puswoyo itu kan Stempolnya Pasti musisi kan Nah Belakangan ini kan Kita dengar Kemarin itu ada Salah satu Ambatan DPR ya Yang sibuk Bikin kayak semacam Graph akademik Untuk bikin Apa Undang-undang musik Permusikan Permusikan dan lain-lain Saya mau tahu Pandangan Mas Daniel Kira-kira Penting gak Si musisi kita ini Atau permusikan kita ini Ada Dibuatkan undang-undang khusus Wow Saya berusaha Memikirkan Teman-teman Yang bekerja di Ekosistem musik Bukan hanya musisi Tapi industri musik itu Besar sekali Kalau kita menopang Seorang penyanyi Ataupun band Kami pernah berhitung Waktu itu Menghidupi kurang lebih 80-100 orang Satu band Satu grup Satu grup Dari Apa roadies Teknis Manager Make up Fotografi Segala macam Industri itu besar Dan mereka hidup Dengan kondisi yang sangat Tidak menentu Kalau bandnya terkenal Jadi hits Ikut Tapi kalau susah Ya susah Nah Saya lihat dari perspektif Mereka Bahwa ini perlu Ada pelindungan Tapi dari sudut yang lainnya Saya melihatnya adalah Ini ada kategori komersial Dan seni Oke Yang saya lihat ini Yang sangat perlu Dilindungi adalah Dan campur aduk Pemerintah Dalam hari ini RUU Atau undang-undang Adalah seni dan budaya Fokusnya ke situ Sebelum ini ya Musik sebagai seni Seni Kalau sudah menghasilkan Masuk ke dunia komersial Komersial itu simple Sudah ada undang-undang Perdagangan Sudah ada aturan-aturan Berjual Beli Jasa Ada undang-undang Hak cipta Tapi ada Keterwakilan Yang muncul Karena mungkin Kemaren Timingnya Menjelang pemilu Ada yang mengusulkan Sesuatu yang Sebetulnya Tidak siap Jadi menurut saya Kacau balau Dan saya ngecek Teman-teman di industri Tidak ada yang Diajak bicara Oh ini baru Inisiatif personal Inisiatif Personal musisi Yang kebetulan Yang kata dewan Jadi saya bertanya Kenapa sekarang Penerbit musik Tidak diajak bicara Perusahaan rekaman Ada papri Ada mungkin dari situ Munculnya Ada pekerja Musik Di 30 kan harap Kalau tidak Sama Yang 15 kan Pada kumpul Jadi sebetulnya Industri ini Semuanya merasakan Saya bagian dari industri So Bagusnya industri ini adalah Semua merasa memiliki Jadi kalau mau-mau Mengusulkan sesuatu Mesti hati-hati sekali Untuk ngecap bahwa Saya mewakili Industri musik itu bahaya Satu orang Dua orang Tiga orang Bahkan seratus orang pun Saya rasa gak cukup Belum cukup Saya sayangkan itu Saya sayangkan itu aja Kalau mbak Cica Dulu ini pasti Menikmati industri musik ini Sekarang masih ada gak Sisa-sisa Katakanlah hasil Dari dulu kan Lagunya kan pasti Booming banget ya Sekarang Masih merasakan gak Hasilnya Apakah misalnya Royalty atau apa Sampai sekarang Belum teratur Secara baik Tapi sudah mulai Merasakan Karena kebetulan Sekarang sudah banyak Permunculan Seperti Siapa itu yang Public performance Collecting society Pemungut Hak penerbit Atau performance Yang di Mereka Mendaftarkan Semua lagu-lagu kita Atas segala macem Terus Sudah gitu Akhirnya kita Bisa Mendapatkan haknya Sesuatu dari situ Nah itu Kan Itu Artinya Apa tadi itu Muncul Tanpa harus ada undang-undang Iya Muncul tanpa harus ada undang-undang Apakah nanti Perlu didorong dengan undang-undang Khusus agar Maksimal Atau Gimana Sebenarnya Bila saya bilang Sebenarnya Tetap perlu Ada yang mengatur Lalu lintas ini Karena Biar gimana Segala sesuatu itu Ya harus ada aturan Nanya Tapi Ya itu Harus dilibatkan Orang-orang yang terkait Apa ya Ini kan bicara Seni Dan Tadi Komersial Oke bagian komersial Sudah jelas Pasti ada aturan Yang jelas Kalau seni Itu kan Ngitungnya Bingung ya Ukurannya Jadi Saya lihat di pasal lima Saya juga baca Ngobrol sama anak Anak Kebetulan juga sudah masuk Ke dunia ini Oh Ikut dunia Ikut keluarga ini Keluarga Khuswoyo Dia namanya bukan Khuswoyo Apa itu isinya mbak Jadi pasal lima itu Bahwa Ada Pornografi Kekeras Apa segala macam Jadi Kegiatan mereka Berekspresi itu Di Kayak Dibatasi Dibatasi Ya Mas ya Jadi Ya susah kan Mau berkarya Maksudnya Aku bilang Mas Ini baru RUU Jadi Masih rancangan Jadi ini akan Pasti Insya Allah Nanti ke depannya Akan diatur dengan baik Gitu ya Duduk bersama Bicara sama-sama Kepentingannya apa Karena memang Udah eranya udah beda Tahun 70-80 udah beda Jadi selalu saya ketemu Misalnya produser-produser Gitu ya Kebetulan Kita juga misi akabat mereka Gitu Waduh lain banget nih Mas Momo Baca Ini segala macam Gitu ya Bahwa maksudnya Waduh Kita benar-benar harus Scoop Gitu Malaupun siang baru ini Artinya Bahwa Kalau tadi ada Arturan pasal lima Itu yang diaturkan Soal kreativitas Sebetulnya Penting gak sih Ini kan soal seni Ya ekspresi seni Maksudnya Saya ngeliatnya gini Beruntunglah Para seniman Di zaman sekarang justru Oke Dimana digital Dan semua orang Memiliki handphone Jadi saya ingin Mengajak Berpikir berbeda Pada waktu saya masuk Dari mulai kaset Ke CD CD Mulai digital Itu susah perjuangan Dan korbannya adalah Insan seni Dia dibohongin terus Sama produser Dibohongin terus Sama penerbit musik Laporan royalti Gak keluar uang Segala macam Saya mengerti Dia tampil di stadion besar Penontonnya banyak Kok pencipta lagunya Gak dapat uangnya Jadi ketidakadilan Muncul di situ Nah sekarang di era digital Semuanya transparan Saya melihat lagi Ya semuanya dapat Dari sudut pengekangan Justru saya berpandangan Ini harus dilepas Kontrol Kan seni budaya Kan seni budaya Kontrol masyarakat Terhadap Jeritan hatinya Kalau ada yang tidak adil Akan keluar lirik Kalau bagus Akan dipuji Itulah seni budaya Nah sekarang orang Punya kontrol sistem Dimana Kalau seni budaya Itu ternyata Menghasilkan Kata-kata jorok Sara Penontonnya Punya senjata yang sama Untuk melaporkan hal itu Jadi desentralisasi Dan demokratisasi Terjadi Karyanya bagus Saya bagi-bagi Terkenal Karya jelek Saya tidak sesuai Dengan budaya Indonesia Orang Indonesia sendiri Yang bilang Eh ini gak boleh Dan dilaporkan Jadi kalau dikekang Itu adalah Rezim dulu Sekarang menurut saya Justru dibuka Percayakan dengan Sistem digital Mau anak kecil Orang tua Punya hak yang sama Untuk memuji Membeli Men-share Atau bahkan Mengasih Thumbs down Kita sekarang hidup Dengan dunia rating Bintang 5 Bintang 1 Bintang 5 Bintang 1 Supir ojek Aja dikasih Bintang 5 Karya dan musik Harus juga sama Kalau bagus Akan dapat Bintang 5 terus Dan dia berkarya terus Terus suatu hari Dia bikin karya yang jelek Misalnya Sara Semuanya juga akan bilang Kamu bintang 1 Tidak boleh diberikan Apalagi kalau saran Tinggal dilaporkan Laporkan Laporkan Tiga kali laporkan Diturunin Jadi mekanisme ini Benar-benar Dengan digital Diberikan ke masyarakat Pembuat RUU Musisi Semua juga Saya mau ngajak Sudah waktunya Berfikir ke arah situ Nah setiap lagu terjual Berarti pencipta Bisa Race Hak saya ada loh Saya tampil Di panggung Tanggal segini Ada nih Konser Reuni Siapa Lagu-lagu ciptaan saya Berarti saya dapat royalti Semuanya terbuka Kembali lagi ke data Nah itu Lembah yang akan Nangani Pencatatan seperti itu Kayak gimana tuh Saya rasa disitulah Hadirlah negara Untuk menunjuk Apakah ini adalah Lembaga Penelit Musik Atau Perkumpulan dari Semua asosiasi Sehingga mereka Berembuk Pemerintah mengajak situ RUU Undang-undangnya Lebih ke arah Pencipta Dan pemusiknya Orang yang harus Terwakili Terlindungi Sehingga pemerintah Mau bikin seperti gimana Mangga Silahkan Nah kalau Mbak Cica Sendirin Kan Mbak Cica Masih di musik Atau sudah Ada ceritanya Sekarang ini Apakah sudah Sama sekali Lompat Jadi politisi 30 tahun Memang hilang Terjadi ibu rumah tangga Oh gitu ya Jadi musisi Ibu rumah tangga Sekarang politisi Gimana Sepertinya Oh belum Membans Membans Enggak Lebih Lebih Kensen Saya punya Kensen yang kuat Untuk masyarakat itu aja Sesimpel itu Dan Kebetulan memang Sempat meluangin karya Kira-kira 3-4 tahun yang lalu Terus Udah emang beda banget Dunianya itu beda banget Terus Mas ini apalagi sama Rudy Emerald Waktu itu Jadi saya bikin Single Look at me Ternyata Mbak ini harus gini Harus gini Harus gini Waduh bener-bener Mainan baru Gak enggak penting ya Harus nyambung Ke sini dulu Akhirnya terus Anak saya keluar Terus kita Bun pagi-pagi Yuk Lihat yuk Hasil mudah Mbak aku Kita compare Bisa begitu loh Wah bisa Benas gitu Bisa Ya aku gak Single dia Single ibu-nya Single ibu-nya yang denger Tiga Gue bilang Itu Sejujurnya Yang denger Seperti yang Seperti yang Seperti yang Seperti yang Salah satunya Producer acara musik TVRI tahun 2005 Terus Anak Kok mau seribu Sekian Jadi di Di Youtube Atau Spotify Spotify Oh Jadi Ya Udah beda banget Aku bilang Mas kok bisa sih Kamu Kamu promonya Biasa-biasa aja Bunuh lebih giat Gitu 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 Dunianya Udah berubah banget Ya ekosistemnya Udah berubah banget Anakku itu 19 Jadi Mereka Masuk ke Indie Group Gitu Jadi Mereka udah punya Komunitas sendiri Itu Gitu Kalau dulu Masih ada Mungkin dulu Bacita Gak lupa Membikin Komunitas Heli Jadinya Iya Sesu Kalau dulu Mau nyalik Sekali Sudah Mas Daniel Bicara soal digital Digital ini Digital ini Kalau kita Baik dari industri musik Semua industri Ini kan orang Seperti gak ada Batas lagi Semua bisa Saling cross Dari luar Dari apa Saya gak tahu Gimana Kedepan kira-kira Apa yang akan terjadi Kalau kita gak siap-siap Mengantisipasi Problem-problem Tekologi digital ini Jadi Seperti Mbak Cica Yang mengerti musik Saya dari digital Dan di industri musik Kalau memang Yang adventurir Mencari keuntungan Masuk ke DPR Udah waktunya Dikuarin aja Oke Udah waktunya Rezimenya itu beda Kalau sekarang Misalnya muncul RU musik itu Saya lihat Wow Ini banyak yang Mau mencari keuntungan Sendiri secara bisnis Oke Kalau berpikir seperti itu Udah gak ada tempatnya Sekarang 2019 Apalagi 2024 Digital Contoh Digital ini Memungkinkan Setiap orang Menjadi publisher Dan musik sendiri Kalau kita Mempermasalahkan Dia misalnya Oh kamu kan Kita khawatir Kamu menyebarkan Sara Kalau dia gak main Di rumahnya sendiri Di kamar mandi Liriknya Sara Tidak terpublish Supaya didengarnya Dia naikin di Spotify Youtube Masyarakat langsung Mendengar Jadi sekarang Benar-benar terjadi Berkaryalah Karena masyarakat Bisa langsung Menilai Oke Itu cantiknya Bagusnya Jadi digital ini Sebetulnya Membuka ruang Kreativitas sebesar Mungkin Ditarik ke belakang Yang memproteksi Kita apa Sebetulnya adalah Nomor satu Identitas kita Di digital Jadi Indonesia Itu dibohongi Dan ditipu Gara-gara Urusan IKTP Kalau setiap orang Identitasnya sudah jelas Di online Inilah Daniel Daniel membuat Karya ini Daniel bertanggung jawab Sama karya ini Karena sekarang tidak digital IKTP belum connect Ke channel digital Kita sekarang Ada hoax Ada orang teriak ABC Dengan akun 100 biji Jadi gak bisa di track Bayangkan Semua orang di digital Itu identitasnya jelas Ada verifikasi Ini Mbak Cica Ini Daniel Yang tidak verifikasi Masyarakat jadi tahu Oh ini bohong Lo ngomong apa kek Gue gak akan percaya Boleh 3-4 orang Bikin akun Bersama Lucu-lucuan Tapi tercatat Bahwa akun A Ini dari 3 orang Tapi orang ini jelas Hoax Fitnah Susah Jadi kalau memang Jelas Jadi saya Kita dibodohi Gara-gara Startnya di IKTP Harusnya IKTP itu Connect dengan Dari awal Negara-negara lain Sudah connect Identitas Social media Jadi sekarang Kalau kita ngomong Sama Facebook Hey Facebook Kamu kan dunia Budaya kita berbeda Kamu harus ikut Aturan kita disini Ini namanya Kedaulatan Republik Indonesia Kalau kamu gak bisa Memprotect Karya budaya kita Kata kerama Cara bicara kita Kamu gak mau Membuat Filter untuk itu Kamu gak welcome Di Indonesia Kita bikin sendiri Social media sendiri Nah Matiin sehari lah Facebook Uh Ngacir mereka Please please Tolong buka Saya akan bikin Nah DPR harus Menyuarakan Ginian Data kita Hilang 1,9 juta Besoknya Di negara-negara lain Dipanggil Facebooknya Besoknya Kita 6 minggu kemudian Ditanya anggota DPR Emang kenapa sih Kalau data Facebook Hilang Eh gue udah teranjang Men Di Facebook Dia tahu Saya shopping apa Saya pergi kemana Saya lewatin Berapa Apa Apa Mini market Saya beli popok Ukuran apa Dia tahu Karena saya pasang fotonya Jadi data itu Aset negara Tiap foto kita pasang Media sosial Itu aset negara Kita harus mulai Memproteksi aset kita Apalagi karya musik Jadi Saya mendukung Musisi yang membuat karya Masuk di DPR Karena merasakan susahnya ya Membangun industri Berpenghasilan tetap atau tidak Gendong banyak jiwa Itu pakai hati jadinya Mengurusnya Kalau opportunist Dan adventurer Masuk Oh saya mau bikin undang-undang ini Supaya saya bisa bikin Sebuah bisnis Untuk menarik Ini segala macem Itu dari sekarang Kelihatan kok Niatnya ke arah mana Artinya Anda Pengen ngomong Kerancangan itu Rancangan ini Nuansanya nuansa bisnis Nuansa bisnis Dan sejarahnya menunjukkan Bahwa mengusulkan Juga dari dulu Membuat bisnis-bisnis Yang dia Ingin menjadi Yang mewakili Yang lain secara Komersial Di zaman sekarang Digital gak bisa Setiap orang Mesti memiliki Jadi dengan undang-undang itu Ingin memonopoli Yes Something dari musik gitu ya Aduh Dan ketahuan Musyawaran mufakak Musyawaran mufakak Oke Gocerwalen Pancasila Ini Mbak Juta Dasarnya kan itu Kalau Mbak Juta kan Selain sekarang Majuka di PDIP Sebagai calai Kan juga ibu rumah tak ada Apa sih yang paling dikhawatirkan Dari Dari industri digital ini Apa yang paling dikhawatirkan Dari Perkembangan digital kita Yang semakin Kata-kata-kata Semakin terlancang ini Itu sisi Inginnya ya Tapi ya Kembali lagi Memang kita kan gak bisa Menghindari bahwa Sekarang ini udah Eranya itu Tapi kita sebagai Orang tua Di rumah Punya Saya selalu bilang Sama anak-anak Sama keluarga Ini sebenarnya Konstituen terkecil Bisnisnya semua Datang dari rumah Jadi Semua yang ada di Pancasila Itu harus kita jalankan Di rumah Jadi ngobrol agak Mengobrol Apa Pokoknya ketemukan kita Ngobrol Jadi gak pernah ada satu pun Cerita anak yang aku terlewatkan Jadi Apapun yang lagi in Atau tidak in Itu semua Dikluarga Bisa terekam Dijaga di keluarga Akhirnya dari diskusi itu Anak juga akhirnya Dikasih ruang untuk bisa memilih Mana yang salah Mana yang benar Jadi saya selalu balik Untuk mereka Bahwa Anak-anak dari kecil Mereka harus Pakai Adilurani ini gak pernah Bapak Tapi yang suka bikin Amburadul ini Muka jain Bapak Jadi makanya Keinginan Keinginan Suka tubuh Dari Oh liat sesuatu Bener gak Akhirnya jadi Jadi Ini kalau Mbak Cica kan tadi Soal protek Di rumah Tentu saja kan Di rumah Masyarakat Kemudian negara Tadi ada Invasi teknologi Masuk ke rumah Tentu saja Invasi teknologi juga Bisa masuk ke negara Mengganggu Pertahanan Kalau di rumah itu Mengganggu Anak ya Perilaku Dan lain-lain Kalau sampai negara Kan bisa mengganggu Hal yang lebih besar Mas Daniel Lihat ini gimana Sekarang kita ini Serem Saya setuju Mbak Cica Mulai dari intinya Dari keluarga Oke Keluarga secara offline Harus menjadi Yang menjaga Nah Kalau tarik ke negara Tadi pertanyaannya Bahaya sekali Bahaya karena Kedaulatan Republik Indonesia Di dunia digital Itu nol Nol Kalau perbatasan negara kita Kita jaga dengan senjata Oke Bersawat Bersama 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 Orang-orang Masuk lewat Data kita Ditarik keluar Sama sekali Tidak ada yang sadar Dan mengangkat Isu itu Di DPR Oke Itu bukan Presiden Pemilihan Presiden Sekarang kita bicara Caleg Yang membuat aturan Yang membuat bahwa Indonesia harus mempertahankan Data Pribadi Privacy Kalau kita gak Pertahan data kita Telanjang kita Di luar negeri Sekarang Facebook Bisa tahu Mau jual kita Asuransi kapan Mau ngasih Jual obat apa Karena data orang tua Yang lagi sakit Itu semua kita Telanjang Jadi kita harus sadar Bahwa zamannya adalah Pertahanan itulah Digital Keluarga itu Dicuci otaknya Kalau kita tidak Jaga dari sekarang Mereka akan berubah Total Diperalat Dan dipersenjatai Oleh digital Jadi kita harus berdaulat Di digital Nah generasi berikutnya Masuk ke DPR Harus orang-orang yang memang Care sama ini Pendidikan Semuanya itu harus Dari channel-channel Yang memang ada digitalnya Jadi artinya Kedepan ini Mbak Cica Mas Daniel Orang di DPR Harus ngerti banget Bahwa dunia ini Sudah berubah Dunia sudah berubah Gak bisa lagi Menggunakan sudut pandang lama Karena kalau menggunakan Sudut pandang lama Undang-undangnya pasti Sudah gak uptid Sudah ketinggalan zaman Nah Mbak Cica melihat Dengan kondisi ke depan Pastikan Kalau nanti Duduk di Parlemen Mudah-mudahan Dipercaya sama masyarakat Kira-kira Apa sih konsentrasi Mbak Cica ini Saya gak jauh-jauh Saya gak muluk-muluk juga Makanya Saya Dengan Kim Saya bilang Tolong Jangan Wancat Dari Apa yang Sudah saya jalankan Selama hidup ini Jadi Apa tuh Yang dijalankan Wancat Saya bilang Dulu penyanyi anak Karena peduli Anak dan perempuan Makanya saya pengen ada di situ Oke Saya pengen mengindicate Anak-anak dan ibu-ibu Seperti perempuan mandiri Gak rewel Gak gampang Mengeluh Gitu kan Dan gampang dipengaruhi Harus punya Perempuan juga harus punya sikap Punya pilihan Punya harapan Minimal gak gampang kemakan hok gitu ya Iya Kesana lagi Nah mas Daniel nih Kalau Sambil pertanyaannya ini Sebagai penutup Kalau seandainya nanti mas Daniel Ada di Ada di DPR terpilih Dipercaya oleh rakyat jawaban Kira-kira Fokusnya kemana Sebagai Jago banget tadi Fokusnya kemana Apakah lebih pada Di Di komisi yang berkenaan dengan Pertahanan politik Atau lebih pada seni Terus terang Kalau bicara sama orang digital Komisinya gak ada yang cocok Karena komisi yang Masuknya telekomunikasi Telekomunikasi Komisi satu Masuknya pertahanan Oke Kalau disurut dari digital Dianggap dari pertahanan Menarinya kepertahanan Padahal digital itu Pemberdayaan Digital itu inklusi Seorang guru bisa jualan Bisa ngajar pakai video call Guru lesnya ada di Kalimantan Dianya di Jawa Jadi ini yang harus dibuat Approachnya harus sangat berbeda Saya ingin Membuat nomor satu Aturan yang Sapu jagat Bahwa pemerintahan Harus diselenggarakan Dengan teknologi informasi Tercanggih Pemerintahan Harus diselenggarakan Sehingga anggarannya disediakan Seluruh pemerintahan Semua sektor Masuklah ke teknologi Gak usah ngantri Di puskesmas Pakai janji Jempat sore Saya janji sama dokter Dokter yang gak muncul Dikasih bintang satu Saya Ngapain saya ngantri Dua jam, tiga jam Jadi sudah ada stempel Katakanlah penilaian sosial Penilaian sosial Dan memungkinkan Karena semua orang punya HP Terus Pembuatan Keputusan Berdasarkan data Data jumlah orang kebang Jumlah orang naik bus Jumlah orang sini Jadi Mau itu lalu lintas Macet semua Juga pakainya data Nah sekarang sektor Tidak diberdayakan Untuk investasi Karena anggarannya Tidak ada untuk Mendigitalkan departemennya Departemen kesehatan Kooperasi Desa tertinggal Kalau datanya Based on itu Semuanya cepat Tinggal di foto Sawah Kali Jaraknya 20 meter Air dari sini ke sini Sekarang Tidak ada datanya Jadi Pengennya Ujungnya Larinya Harus Diberikan Pendanaan yang cukup Semua sektor Masuk ke digital Untuk membangun Digital Nah Itu masuknya Di komisi 1 Tapi dari sudut yang sangat Berbeda Bukan Pertahanan penting Tapi Pemberdayaan yang lebih penting Oke terima kasih Mas Danie Terima kasih Teman-teman Ini luar biasa Edisi perdana kita ini Kita melihat ke depan Atau sekarang Sebetulnya Dunia sudah bergerak Ke industri Digital Atau ke suasana digital Jangan sampai besok Orang yang duduk di Senayan Masih berpikir Dengan cara analog Ya kan Expire Expire Yang diurus apa Yang Kondisinya gimana Undang-undangnya seperti apa Jadi jauh Oleh karena itu Saya rasa Anda semua Bisa menentukan Kira-kira bagaimana Kita memilih Orang-orang yang memang Cocok untuk Merumuskan Aturan-aturan di DPR Dengan kondisi Kekinian Dan sekarang Terima kasih Saya kebun tadi Mbak Cica Kuswoyo Masa ini Terima kasih Mbak Cica Kuswoyo Bersambung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.